FIFA datang, pergantian rumput JIS jadi hal yang positif. FIFA telah mengirimkan delegasinya untuk datang ke Indonesia jelang Piala Dunia U17 2023. Kehadiran FIFA ini untuk meninjau secara langsung calon venue di Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada tanggal 10 November sampai tanggal 2 Desember mendatang. Salah satu venue yang didatangi FIFA adalah Jakarta International Stadium. Delegasi FIFA dan perwakilan PSSI langsung mengecek stadion yang terletak di Sunter, Jakarta Utara, itu pada Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023. Sebelum datang ke Indonesia, FIFA juga sudah mengirimkan surat kepada PSSI. Ada beberapa poin yang dikirimkan FIFA kepada PSSI, salah satunya harus ada pergantian jenis rumput di JIS. Pergantian rumput itu diperlukan agar sesuai standar FIFA. Selain itu, rumput JIS memang perlu diganti karena sudah lama tidak digunakan untuk pertandingan sepak bola. Pergantian rumput JIS ini juga disambut positif oleh pengamat sepak bola, Mohamed Kusnaeni. Pria yang akrab di Sapa Bungkus itu mengatakan pergantian rumput itu sangat wajar dilakukan karena kualitas lapangan utama menurun. Bungkus menambahkan, sudah seharusnya pergantian rumput JIS ini disambut dengan positif. Menurutnya, ini akan menjadi momentum yang bagus bagi Indonesia menyukseskan Piala Dunia U-17 2023. Lanjut Bungkus, ini merupakan momentum untuk memanfaatkan kesungguhan negara memperbaiki sarana dan prasarana sepak bola nasional. Sebenarnya, kata Bungkus, tidak hanya rumput saja yang harus dijadikan fokus utama. Perlu diketahui, PSSI menyiapkan delapan venue yang nantinya dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Selain JIS, ada Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Jakabaring, Palembang, Stadion Jalak Harupat, Bandung, Stadion Manahan, Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Stadion Kapten Iwayan, Dipta, Bali, dan Stadion Pakansari, Bogor. Nantinya FIFA akan memilih beberapa venue yang akan dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023. Selain JIS, FIFA juga akan berkunjung ke Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, dan Stadion GBT untuk melihat persiapan sebelum Piala Dunia U-17 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!